Intro Halo selamat sore buat kamu semua yang akhirnya bisa tune in di Facebook kita kembali setelah seminggu kita gak ketemu di Selasa Berbagi kembali lagi saya Jokta Vianus dan juga ada tiga teman-teman saya selain ada yang nulisnya cuma temannya Pastor Randy alias Peter Chris disitu Halo Mas Peter Chris Halo Lalu juga seperti biasa ada Pastor Randy di kursi kebesaran ya kursi kegedean Shalom semuanya dan juga ada Pastor Reguilewi Halo Mr. Eil Halo semua dan sore hari ini kita biasa selalu selesai berbagi pasti ada seorang tamu yang kita undang ya sama kita untuk kita ngobrol legend tamu ini legend legend ya kita kasih sambut juga untuk Mas Ninjo Sasongko Efren Nindio Sasongko Prof 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 ini berat-berat selamat sore Prof selamat pagi disana Prof selamat pagi oh iya udah pagi di Norai so ini jam 5 pagi di New York ya Mas Ninjo ini di New York ya beda waktu kita makanya saya pakai celana loh pakai celana demi demi menunjukkan dia benar pakai celana dia angkat kakinya itu bukan karena resmi mau siaran tapi karena disana dingin makanya dia pakai celana oh iya 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 benar 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 itu lebih relevan oke teman-teman semua buat kamu semua kita disini mau ingetin juga bahwa Selasa Berbagi memingatkan bahwa ini adalah waktunya kita untuk kita berbagi buat sesama kita berbagi buat teman kita berbagi buat tangga orang paling deket kadang-kadang kita tuh kalau ngomongin berbagi atau pengen nolong orang kita selalu berpikir sama tempat yang paling jauh padahal mungkin orang yang butuh kita tolong sebenarnya deket sama kita gitu loh mungkin tangga kita yang mungkin mereka sama-sama sampai hari ini belum sempat untuk bisa mendengarkan injil mungkin mereka juga adalah orang-orang yang saat ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan so Selasa Berbagi mengingatkan kamu semua yuk buka mata kamu buka telinga kamu dimana mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan kamu atau membutuhkan untuk mendengarkan injil saatnya kamu untuk memberikan hidup untuk mereka juga hari ini dan juga Selasa Berbagi juga mau mengundang kamu juga untuk jadi bagian dari Pejar TV jadi donator dari Pejar TV karena dengan kamu jadi bagian dari Pejar TV dengan kamu menonasikan apa yang kamu punya itu membuat kita sama-sama membagikan kabar baik yang disiarkan oleh Pejar TV dari seluruh sosok Indonesia dan ada banyak orang yang bisa diberkati melalui apa yang dilakukannya kamu bisa jadi donator dengan menonasi kendana kamu ke BCA 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia ya catat ya angkanya ya 5055 182121 dan kalau misalkan teman-teman mungkin yang mengikuti acara ini di Selasa Berbagi ya ah sebenarnya Pejar TV saya bisa ikuti di mana ada dua cara yang pertama Transvision di channel 778 dan juga kamu bisa ikuti secara streaming di www.pejar.tv dan kalau misalkan setelah acara ini selesai kamu butuh dukungan doa atau misalkan kamu butuh pertanyaan tentang iman kamu bisa nanya semua pertanyaan-pertanyaan itu di 08 13 8700 7055 untuk kamu bisa kirim peronan doa dan ada tim Pejar TV yang siap untuk melayani kamu semua melayani Anda semua untuk mendoakan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan iman kamu oke itu dulu informasi yang saya bisa bagikan hari ini sebagai pembuka dari Selasa Berbagi dan kita mau mengangkat sebuah topik yang hari ini kamu juga bisa tulis di komen mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu karena di semua sosial media kita sebuah share sebuah tema yang menggelitik kok jadi kayak Tio Vlogi ya menarik 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 mas Ninja gitu ya tapi soalnya gue kenalin dulu deh mas Ninja deh mas Ninja ini boleh kenalin diri dong mas karena kita baru sebut mas Ninja itu dari US apa sih sekarang ini dong misalnya di US jadi mas Ninja bisa cerita ya emang ada kesertaan apa lagi ujung Surabaya US ujung Surabaya bisa soalnya United States maksudnya ya mas Ninja boleh cerita deh mas mas Ninja kegiatannya apa ya introduce yourself lah mas gitulah kurang dulu oke teman-teman Bijar TV terima kasih ini bukan teoflogi ya pokoknya ya sharing saya nih Diasa Songkos sekarang ini aktivitas sehari-hari jadi mahasiswa sebenarnya saya ngambil program S3 di bidang teologi di sebuah universitas di kota New York ini yang namanya Fordham University ya begitu aja kegiatan sehari-hari selain itu ya ngajar dalam aktivitas kegerjaan saya dikasih gelar gitu ya dikasih jabatan itu Theologian in Residence teologi ya teologi yang dirumah begitu lah bukan dirumahkan kan mas bukan beda beda ya sorry di sebuah komunitas Menonai di kota New York oh oke wow Menonai mas dari tadi teman-teman selalu ngomong gini teoflogi 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 mas ini boleh cerita apa sih teoflogi itu mas jadi biar kita juga berapa dari kita juga ada yang tau oh wow thank you so teoflogi itu adalah channel obrolan teologi yang dimulai pada tahun 2018 tepatnya November 2018 semua jadi wah pulang tahun iya bener bener akan nanti 2 tahun 2 tahun teoflogi nah teoflogi itu basisnya di Youtube sih sebenarnya kalau cari nama saya atau teoflogi pakai P-O-L-G-Y itu bener gak ya betul betul itu lupa juga betul mas nah itu nanti bisa ketemu tuh ada macam-macam tema topik dibahas gak ada ujung pangkanya sih pokoknya apa aja yang sekitar teologi gitu dibabat aja habis pokoknya kalau mau ikutin tapi saya juga nemuin ada di Spotify juga ya mas India ya selain yang di Youtube oh iya bener ada juga yang kemudian di convert jadi ini apa namanya podcast ada di Spotify Google di Apple di convert artinya dipertobatkan ya di convert dipertobatkan oke temen gue kok gini amat ya aduh 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 tau gak gue pengen ngomong haleluya tapi nanti jangan-jangan dianggap susah dianggap susah aduh nah kenapa kita ngundang mas Ninjo disini ya seorang yang wah beberapa temen bilang wah ada mas Ninjo gitu ya karena kita mau bahas topik yang cukup menarik bukan menarik cukup ya sangat menarik malah ini kan topiknya adalah siapa yang menciptakan Allah wuduh amat siapa yang menciptakan Allah nah ini mungkin pertanyaan yang aduh ilah mas pertanyaan kayak gitu aja ditanyain tapi kalau misalkan kita balikin lagi sama diri kita kalau ada orang yang nanya gitu kita bisa jawabnya apa gitu kan nah ini yang kita mau bahas nih hari ini dan juga kita udah ngumpulin juga beberapa pertanyaan dari pemiksa Pejar TV yang selama ini masuk ke tim respons kita mereka mau punya pertanyaan yang menanyakan ya hal-hal yang berkaitan dengan tema itu nah kita mau bahas dulu nih mungkin buat teman-teman apa sih kira-kira kenapa sih orang bisa bertanya siapa menciptakan Allah ini jadi kita mikir kenapa bisa ada orang yang nanya kayak gitu ya kan oke mungkin yang paling yang paling yang paling karena gak tau elu elu nanti sembunyi jangan tanya gue jangan tanya gue selalu gue yang kenal ini sebenarnya ini sebenarnya gini kalau boleh jujur gue boleh bilang ini pertanyaan jebakan sebenarnya sih ini gue selalu gini pernah gak ada orang nanya gitu pernah tapi gue usah menganalogikan dengan seperti ini pertanyaan-pertanyaan gue setiap kali kalau saya ditanya kayak gitu siapa yang ciptain Allah ya saya bukan nanya untuk apa kamu nanya what's the reason kenapa kamu harus nanya maksudnya gini sebuah pertanyaan yang baik itu harusnya mempunyai faedah ya gak sih pertanyaan yang baik itu kalau dijawab tuh ada faedahnya bahwa terus harus ada nilai yang kita dapatkan misalnya kalau saya nanya kamu udah makan belum oke udah makan terus kalau misalnya kalau udah belum makan ya sudah yuk ajak makan misalnya atau at least ada nilai yang bisa diambil kalau Tuhan pertanyaan siapa yang ciptain Tuhan ya apa maksudnya itu karena gue selalu saya sangat mempercaya bahwa gini manusia kita tatanan kita ini ada di dalam waktu kita ini ada di dalam waktu dan kalau misalnya Tuhan menurut firman Tuhan dia hidup di luar waktu Bapak di surga di luar waktu dan dia itu kekal dia sudah tahu hidup kita dari awal sampai akhir kalau identiknya ini yang aku selalu share ke orang aku selalu share kita bahwa seperti gini kita ini ibarat hidup dalam program komputer dan Bapak di surga itu kayak di luar program komputer dia kayak di luar he's the player we are in the program kita tentu berada di nalar yang totally different soalnya kalau apa namanya tentu aku tidak bisa tahu siapa apa yang bakal seperti apa yang ada di luar program ini kalau misalnya ini semuanya program I don't know siapa yang jalani I don't know gak tahu detail siapa yang bikin how they bikin bentuk ide seperti apa soalnya fakta bahwa kita ini gak kekal dan dia kekal itu sudah membedakan kita we have a totally different world tapi makanya bagiku aku selalu menariknya gini aku selalu bawahnya gini yang paling menarik yang paling menarik adalah gini kenapa daripada aku bawa siapa yang menciptain Allah aku mikir begini daripada kita mikir siapa yang menciptain Allah ada pertanyaan yang lebih ngeri kenapa ada Allah mau jadi manusia muternya selalu ke situ waduh sungguhin dah dong kenapa ada Allah mau jadi manusia sehingga dia yang tadinya Allah secara kekal menurut peraturan Bapak gereja apa menurut Bapak gereja dia tadi kekal akhirnya dia ada sisi manusianya tapi tetap 100% 200% yang kalau menurut menurut itu dikatakan hipostatic union maksudnya kayak mereka dia punya duality kenapa kenapa dia mau repot hal itu balikin ke situ aja mendingan gue soalnya itu karena mau ngutip mas Chris sedikit itu ada pertanyaan yang gak ada akhirnya kalau misalnya ditanya misalnya ada yang ciptakan Allah misalnya yang ciptakan Allah misalnya ada Ali namanya siapa yang ciptakan Ali yang ciptakan Ali siapa Aliong gitu siapa yang ciptakan Aliong sampai begu kayak gitu jadi buat apa jadi kita mendingan balikin ke pertanyaan yang lebih real maksudnya kalaupun misalnya dia sebesar itu kita beda program sama dia kita beda dunia sama dia kenapa dia mau turun ke bumi itu sih yang paling penting so gue akan kesitu bawahnya oke oke kita pertanyaan lebih epic ya kalau Bapak Peter Chris gimana mas kalau ada yang nanya gitu kira-kira apa dibalikin itu semua gue akan lihat apa namanya seringkali bahwa pada saat menjawab pertanyaan tidak hanya menjawab pertanyaannya itu tetapi menjawab orang yang menanyakannya menurut saya demikian dan juga dalam konteks dalam ruang diskusi seperti apa yang dipertanyakan kalau dalam ruang diskusi akademik tentunya kita akan memerlukan banyak sekali statement atau bukti-bukti secara akademik bukan bukan berarti ketika berbicara secara persona tidak memakai bukti-bukti secara secara akademik tapi tetap keduanya adalah pendekatan yang berbeda dan kalau ada orang yang bertanya demikian saya lebih suka untuk memberikan jawaban yang secara secara apa namanya ya mencakup semua hal dan kemudian meneruskannya untuk bicara secara pribadi mempertanyakan apa apa yang menyebabkan dia bertanya seperti ini secara umum ketika seorang sosok pribadi mempertanyakan siapakah yang menciptakan Allah satu hal yang pasti yang kurasakan gitu kan atau beberapa yang kutemui gitu kan dari 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 hal yang kutemui atau orang-orang yang menanyakan ini dia sedang tidak yakin dengan dirinya biasanya seperti itu dia tidak yakin dengan sendirinya dia mempertanyakan eksistensi dirinya juga itu yang 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 banyak aku temui gitu kan ada banyak-banyak yang orang yang di persimpangan jalan dia tidak tahu arah tujuan hidupnya bolak-balik mungkin muter-muter di situ saja dan kemudian ketika dia mempertanyakan eksistensi dirinya dia mempertanyakan eksistensi kenapa dia diciptakan dan kemudian juga mempertanyakan eksistensi siapa yang menciptakan dan betapa di situ so jadi bertanya siapakah yang menciptakan Allah tidak sekedar memberikan jawaban A, B, C, dan D tetapi kita ini adalah sebuah sebuah pelayanan yang baik juga untuk kemudian berdiskusi dan berdialog dengan yang bersangkutan itu dulu dari saya mas oke thank you thank you mas Tindio sebenarnya apa sih jawaban yang diharapkan sama orang-orang yang nanya siapa yang menciptakan Allah itu sebetulnya mas wah ini Kak Ju kalau ditanya apa harapannya jelas pertama jawabannya saya tidak tahu karena pertanyaan itu bisa dilontarkan oleh banyak orang tapi saya mau jujur ya teman-teman ya saya mau jujur ya ini juga pertanyaan saya pada waktu saya itu remaja jadi ketika dikasih ini kayaknya langsung deja vu begitu ke masa yang lalu karena begini teman-teman kalau saya kan berasanya dari beja GKMI nih GKMI nih di Indonesia ya kalau di GKMI itu sebelum baptisan itu kan ada kategisasi saya ngaku saya itu kategisasi 4 kali karena tidak lulus-lulus I mean gini I mean begini pada waktu kategisasi yang pertama saya merasa tidak cukup satu pendeta terus kemudian ikut kategisasi dengan pendeta yang lain karena menurut saya pada waktu itu pendeta saya yang satunya itu pinter alkitab pinter teologi kalau ngomong itu meyakinkan gitu jadi ngikut tapi waktu ikut dia yang kedua nggak pas juga ikut lagi yang ketiga ikut lagi yang keempat tahu nggak sampai pendeta saya itu bilang aku tuh kayaknya bosan lihat kamu terus yang ada di sini gitu nah tapi teman-teman waktu saya itu ikut kategisasi lagi itu durasinya kira-kira 6 bulan itu tiap sesi tiap-tiap satu term saya mau ngomong saya harus bertanya kepada pendeta ini karena pada waktu itu gereja saya belum ada pomsel belum ada PA belum ada KTB kayak gitu jadi nggak ada tempat buat aku yang masih remaja itu yang punya banyak pertanyaan ini mau bertanya dan salah satunya pertanyaan itu pertanyaan ini kalau memang Tuhan itu menciptakan manusia lalu siapa yang menciptakan Tuhan Pak itu pertanyaan itu teman-teman nah tapi perhatikan ini Kak Jud dan bro-bro semua ya pertanyaan ini siapa yang menciptakan Tuhan itu kan sebenarnya dimulai dari pertanyaan yang sangat real pertanyaan yang sangat human pertanyaan yang sangat manusiawi kulihat sekitarku aku mengamati apa yang ada di bumi di dunia ini terus aku bertanya siapa sih yang menciptakan semuanya ini banyak Tuhan tapi kalau Tuhan terus kemudian menciptakan semuanya ini pertanyaannya selalu muncul lagi lalu siapa yang menciptakan Tuhan kalau nah rekan-rekan ini pendeta saya jawab pada waktu itu ya itu nggak bisa ditanyain karena Tuhan itu adalah yang memang menciptakan kita semua oh ya katanya menguridkastrisasi kan yaudah udah dijawab begitu ya beres lah ya apalagi yang ngomong pendeta aman ini berarti nggak ada lagi yang bisa ditanyakan lagi tapi jadi mikir teman-teman dari pertanyaan itu akan muncul pertanyaan baru akan muncul pertanyaan baru nah ini sebenarnya kan udah ditulis sama mas Chris ini jadi ini sobatan saya nih depan postingannya mas Chris ini jadi buat saya sih sudah beres I mean gini nah maksud saya gini teman-teman pertanyaan ini banyak sekali kalau mau diruntut kalau mau dilanjutin kalau mau diterusin itu pertanyaan bisa banyak saya justru mau memulai dengan kenyataan bahwa saya sendiri adalah manusia yang bertanya kalau begitu pertanyaan itu sejelek apapun setemeh-temeh apapun menurut saya adalah selalu ditanya karena ada sesuatu yang sedang dicari oleh manusia nah gitu dulu Kak Ju boleh nanti dieksplorasi lagi thank you thank you aduh aku aku gue mau komen memang pas kok apa pijar itu selalu pas kok pilih narasumber kok dia mengalaminya sendiri loh pesku ini beres ini pokoknya malam ini ya bicara soal pengalaman nih aku mau nanya sama peser Randy nih kan Randy lu kan yuk pester gitu kan sebagai yuk pester sih gimana sebenarnya lu bereaksi dan gimana lu pribadi bakal jawab kalau ditanya siapa yang ingin tanya Allah gitu loh apa perlu kayak pertanyaan kayak gitu jawab secara teori atau gimana sih ya balik lagi kita juga mesti kenal siapa yang nanya kan gitu latar belakangnya apa dia nanya itu apakah memang karena ingin tahu seperti Mas Nindio tadi atau dia adalah seorang yang memang punya apa kekecewaan mungkin punya ketidakpuasan dengan dengan pribadi yang dikatakan sebagai Tuhan sehingga dia nanya siapa sih yang ciptain Tuhan gitu loh kalau Tuhan diciptakan Tuhan adalah pencipta kenapa yang terjadi di dalam hidupku seperti ini gitu jadi ada kekecewaan nah biasa kalau kalau untuk yang bertanya secara memang pengen tahu aku akan jawab bahwa siapakah yang menciptakan Tuhan kita mesti divine dulu Tuhan itu siapa Tuhan itu apa Allah itu apa itu pertama kan kita harus tahu bahwa kalau bicara soal ada sebab dan akibat maka Tuhan itu adalah sebab dari segala akibat yang ada di dunia ini ya enggak orang yang tidak percaya Tuhan juga percayakan semua ini adalah hukum sebab akibat dan buat saya ketika orang tanya siapakah yang menciptakan Tuhan saya akan bilang bahwa kamu tahu enggak Tuhan itu apa Tuhan itu siapa Tuhan itu adalah pencipta dari segala sesuatu dia adalah sebab dari segala akibat yang ada di dunia ini gitu loh dan dia adalah pribadi yang kekal dia juga pribadi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu maka dari itu sebelum dia bisa menciptakan manusia dan segala isinya pertama yang dia bikin adalah ruang dan waktu karena tanpa itu ya kekekalan Tuhan Tuhan bukan di awal dan di akhir bukan artinya Tuhan itu punya awalan lalu punya akhiran Tuhan itu beyond di luar di atas itu semua kayak gitu loh dan makanya untuk kita bisa eksis manusia ada bumi ini ada dengan segala isinya ada yang pertama Tuhan ciptakan adalah ruang dan waktu gitu loh dan satu-satunya pribadi yang bisa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya bahasa kerennya kreatio ex nihilo waduh gak enak nih sama mas Nindio jadi kalau ada kreatio ex nihilo ya itulah Tuhan gitu loh yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itulah Tuhan kalau ada yang menciptakan Tuhan berarti Tuhan itu bukan Tuhan karena dia dicipta gitu loh kan Tuhan mencipta segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada itu yang membuat dia jadi Tuhan kalau ada yang menciptakan Tuhan berarti Tuhan bukan Tuhan Itu sih kalau jawabanku buat yang Yang kepo pengen tau gitu Tapi kalau yang ngetes Yang punya kepahitan Biasa aku temenin dulu Aku ajak Ngobrol, ajak makan Ajak ngopi kayak gitu kan Pengen tau dulu gitu Apa sih yang menyebabkan dia kecewa Apa sih yang menyebabkan dia Marah sama Tuhan gitu loh Dan kalau kita bisa sentuh Di bagian yang Bukan secara logika Atau nalarnya dia Tapi lebih ke perasaan Berdasarkan hati Kayak gitu kan Aku rasa itu akan jauh lebih mudah sih Untuk mendekati orang tersebut Kayak gitu Oke, thank you Pastor Andy Nah ini kan kita lagi bahas Siapa temanya adalah Siapa yang ditakan Allah Jadi buat teman-teman semua Yang lagi nonton Facebook ini Facebook class kita Sore hari ini Teman-teman bisa tulis di komen Apa yang jadi pertanyaan kamu juga Yang nyakut tema kita hari ini Nah, ngomongin tentang pertanyaan Kita juga ada pertanyaan dari pemirsa Yang bilang gini Tapi Kira-kira nih ya Kira-kira Ini betul gak pertanyaannya Atau sebenarnya Ngarah kemana sih pertanyaan ini Dia nanya gini Saya pengen tahu Sebetulnya seperti apa sih Sosok Allah itu Bisa tolong jelaskan gak Atribut yang melekat Sama pribadi Allah Dari Di Yogyakarta Pastor L Bisa bantu L Buat cowok ini ya Gue lagi kan Oke kita coba dulu ya Oke Sebentar Jadi Sosok Allah itu Oh iya Ini bisa diituin gak sih Share ini bisa dimatiin dulu gak Ini Oke Nah oke Jadi yang gue tahu nih Begini Sosok Dia nyebut dua hal Sosok Allah itu siapa Dan atributnya apa Pertama kali Aku agak shock Sama pas dia Dengar pakai kata atribut Karena gak semua orang Itu suka memakai kata atribut Jadi curiganya nih Orang sebenarnya udah tahu Apa yang dia mah Dia pengen nanya Dia cuma pengen tahu aja Dia akan nguji aja Atribut itu sebenarnya Seperti sifat Dia seperti Kalau menurut bahasa Indonesia ya Menurut kamu sih Gue bacain ya Atribut itu kayak sifat Dia kayak perlengkapan Kebendeng khusus Pangkat Kedudukan lambang Menghubungkan Itu kira-kira kayak Atribut itu seperti itu Jadi atribut itu bicara tentang Sifat-sifatnya Allah Sifat-sifatnya Tuhan Kalau dibilang atributnya Tuhan Ini gue ngeri juga deh Mas Nindio disini nih Ngomongin Tapi gini Gue cuma akan ngejelasin Jadi gini ya Ada satu Katekismus Namanya Westminster Katekism Jadi Gue hanya akan jelasin dari situ aja Tentang atribut Allah itu seperti apa Dan Begitu gue jelasin satu-satu Rasanya kita akan makin ngerti Bahwa Allah itu kira-kira karakter seperti apa Satu Ini Westminster Katekism Nomor satu Namanya Azaity Azaity itu arti Tuhan itu independen Saking independennya Dia gak butuh kita Dia ada dari awal Dia gak ada awal Dia gak ada akhir Sampai kapanpun dia ada Bumi Bumi ada gak ada Bodo amat Dia Terpisah Dia bisa apa aja He's perfect Just the way he is It is Atau she is Atau apapun Dia sempurna segitunya Kedua Ada namanya Eternity Eternity itu Eternity bukan cuma abadi Dia panjang gitu Eternity artinya Exist beyond time Dia di luar waktu Yang ketiga Goodness Tuhan itu Final standard dari good Fakta bahwa kita bisa ngerasa bersalah Fakta bahwa kita ngerasa ada enak gak enak Itu membuktikan bahwa sebenarnya Jauh dari buk hati kita Kita tuh ada parameter ya Bahwa Kayaknya ini gak baik deh Kayaknya ini buruk deh Kayaknya ini salah deh Kayaknya ini bener deh Nah itu bisa dijelaskan kenapa begitu Karena beberapa orang Merasa bahwa Oke berarti Kalau misalnya kita bisa merasa ini salah Ini bener Berarti ada standar deh Jadi itu yang bikin orang Akhirnya merasa bahwa Oh mungkin di luar sana ada Tuhan Itu Goodness Ketiga ada lagi nama Graciousness Graciousness Kenapa? Karena gue percaya bahwa gini nih Graciousness itu ya Dia Compassionate Dia gracious Dan bahkan kalau boleh jujur Nama Kalau di bangsa Israel Nama Nama diri Allahnya itu kan Yahweh ya Atau beberapa orang nyebutnya Yahweh Yahweh itu Beberapa terjemahannya itu bisa dibilang Bahwa dia yang Seperti yang Randy bilang Dia yang adalah awal dari segalanya Dia yang di originator Dia yang menciptakan segalanya Dia awal dari segala sesuatu Terus ada lagi namanya holiness Berarti dia kudus Dia terpisah dari Dosa dan dia tidak bisa Terkorupsi Terus ada Eminence Nah ini Ini Eminence ini Agak Unik sih Jadi Jadi Eminence ini kayak Satu sisi dia besar Satu sisi dia luar biasa Tapi satu sisi dia tuh ada Dekat sama ciptaannya Dia peduli sama ciptaannya Ini sebuah kontras yang luar biasa Jadi ada satu kontras lagi Nama transcendence Transcendence itu artinya tuh Disono jauh Gak kebayang Nah jadi teman-teman Kalau misalnya ada diantara teman-teman Gak kebayang Tuhan tuh seperti apa Itu karena dia Tuhan yang transcendence Yaitu dia Saking jauhnya Kita gak bisa nangkep Ide nya adalah seperti kita Kalau ada orang-orang filsafat Jaman dulu bilang bahwa Kita tuh seperti Mau ngambil air laut Dengan gelas Gelas aqua gitu Itu tuh Bukan gelas aqua sih Maksudnya dengan gelas Maksudnya lah It's impossible Jaman dulu gak ada aqua For information Nah itu Tapi Di dalam Ketranscendence ini dia Dia juga imanen Yaitu dia Dia-dia-dia Ada di dunia ini Dia deket sama dunia ini Dia-dia-dia Dia peduli Dan dia Mau terkoneksi Terus ada lagi Nama immutability Tuhan gak bisa berubah Dia gak berubah Sambil dulu Sekarang sama selamanya Namanya Nah ada satu yang agak kontroversial Nama impossibility Ini agak kontroversial Bahwa sebenernya Tuhan tuh Tidak bisa menderita Nah tapi Ini gue gak bakal bahas Sampai kemana-mana Terus ada namanya Yang pokoknya banyak lah Beberapa Terus ada namanya infinity Infinity itu Bukti dia tidak terbatas Nah itu kira-kira Atributnya Tuhan Temen-temen tau gak Bahwa pada dasarnya Kita nih Semua atribut Atributnya kita gak bisa Sepenuhi yang nangkep Karena ini Ini kata-kata aja Kita jarang pake kok Tapi Ini adalah fakt Bahwa Mungkin Tuhan tau Tuhan tau bahwa Dia terlalu besar Tapi sekali lagi Dia juga Tuhan yang Salah satu Atributnya dia Adalah dia Sangat imanen Dan saya rasa bahwa Puncak Keimanennya Tuhan Itu pada waktu Yesus ada di dunia Yesus lagi Itu puncak keimanennya Tuhan Bahwa Dia ingin berhubungan Dia gak butuh kita Tapi dia pengen kita Bagi gue itu sesuatu Yang sangat luar biasa Sementara kita butuh dia Tapi gak pengen dia Kenyebelin maksudnya kan Dan So I think Sebenernya masih ada Atribut-atribut yang lain Tapi temen-temen harus ngerti Bahwa atribut ini Mungkin Hanya segelintir Dari yang kita tau Tentang Tuhan Kenapa? Karena dia menunjukkan Kalau gue Boleh jujur Saya sih benar-benar yakin Masih ada atribut-atribut lain Yang dia tidak tunjukkan Sama kita Dan dia memilih Untuk tidak tunjukkan Kenapa? Ya suka-sukai dia Ini hanya yang kita tau Nah Jadi ini pun Kalau gue jujur Masih ada lagi Harus dijelasin Masih banyak lagi Masih ada infiniti Masih ada ini Masih ada itu Cuma Acus untuk gak bahas di situ Karena itu hanya untuk menjelaskan Bahwa dia punya banyak atribut Tetapi atribut itu Kita Kita bisa mengenal Tuhan Lewat Atribut-atribut ini Bahwa dia Tuhan yang baik Bahwa dia Tuhan yang gracious Dia Tuhan yang tidak berubah So kita bisa memegang ini Bahwa kita bisa gini Mempunyai pengharapan Bahwa dia gak sama kayak manusia Manusia itu Misalnya cowok sama cewek Cowok bisa bilang Aku sayang kamu selamanya Tapi cuma bertahan 3 bulan Ya everyone can say that Semua orang bisa bilang sayang Tapi kalau misalnya Tuhan Dengan atribut seperti ini Kita bisa janjikan bahwa When he said I love you with everlasting love Dia akan tetap True To his word Itulah atributnya Tuhan So Ya itu yang gue bisa jelasin Wow Lengkap itu bro Lengkap Itu udah lengkap itu Lebih lengkap daripada Perpustakaannya Mas Tidio Masih panjang lagi sebenernya Ini ya Kayaknya kuliah teologi Ini dari Bro Randy Tadi udah Pro for the existence of God Bro Raquel sudah membuatnya Ini udah lengkap nih Nah tapi gini Aku justru mau nanya Ini dulu Temannya Pastor Randy Ini Om Peter Chris Jadi Untuk kelengkapin Apa yang tadi El udah jelasin Kita nih perlu ngejelasin Ke pemirsa Pijart Yang belum paham Sampai sejauh ini Gitu ya Dan gimana pemahaman Tentang atribut Allah ini Ngebantu kita Supaya kita bisa tumbuh dewasa Secara spiritual Dalam Tuhan Gimana om Ya Oh gue Ya kan Peter Keriset Gimana pertanyaan Tadi aku Aku hilang dikit Tadi ilang dikit Aku tadi hilang dikit Pasti kurang ngopi Gini Ya tadi kan El udah jelasin banyak hal Tentang atribut Allah itu Tapi kita perlu jelasin Ke pemirsa Pijart TV Yang belum paham Sampai sejauh ini Gimana sih Pemahaman Akan atribut Tentang Allah ini Bisa ngebantu kita Supaya kita bisa tumbuh dewasa Secara spiritual Dalam Tuhan Gue tadi Hampir mau mencatat Semua yang Dikatakan L Tapi karena saking Banyaknya Mending nanti Pas rekaman aja Aku catat ulang Gitu Jadi seperti Oramon Indio bilang tadi Wah ini Pelajaran yang paling lengkap Bahwa saya gak perlu sekolah Bener saya gak perlu Ke STT Ini karena ada Pijart TV Kemarin yang Vloggi ngomong gitu Gak perlu ke STT Ada Pijart TV Soalnya gitu Lengkap Pijart TV itu Ada Ada Pak Esra Ada Pak Gambang Sekarang ada Mas Ninjo Ada El Ada Randy Eh gue mau Ini pertanyaannya apa Jadi Aduh Saya kenal banget Begini Apa Pengenalan pribadi Pengenalan Pengenalan Serta teori Akademis Akan sama seperti Ketika kita Itu pengenalan Dari jauh Mengenal Mengenal dari jauh Mengenal dari Dari jauh Sama seperti ketika Saya mengenal Bang Joe Di awal Mengenal Pastor Randy Dan juga Mas Ninjo Pasti Akan merabah-rabah Dan juga Apa kata orang Atau Paling tidak Apa yang kita baca Kalau sekarang kan Dari sosial media Apa yang kita baca Kita diberitahukan oleh Gerak-geri mereka Diberitahukan oleh Statement mereka Diberitahukan oleh Apa yang mereka katakan Bagaimana mereka Berdiskusi Itu saya mengenal Pribadi masing-masing Teman-teman Semuanya Sifat-sifatnya Paling tidak Saya bisa tahu juga Oh Pastor Randy Ini orangnya seperti ini Makanya saya bangga Menjadi temannya Pastor Randy Yang gitu kan Oh Orangnya seperti ini Sifatnya Dia katanya Suka ngomongin tentang cinta Dengan ngegas Tapi sayang Mas Ninjo Itu orangnya Sangat-sangat Profesor yang sangat Humble gitu kan Bahkan menerima murid Seperti saya Itu kan keren banget Bang Joe Seorang 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 Apa namanya Seorang Teolog Kalau aku lihatnya Bang Joe gitu Jadi aku lihatnya Dari pengalaman kan Melihat bahwa Dia bisa melihat orang Dan memprediksi orang Seperti apa Itu kayak Tuhan aja dia Kan gitu kan Bagi saya adalah Kita harus Taruh semuanya Harus mengalami Jadi ketika Kita mengenal Pribadi Tuhan Mintalah kepada Pribadi tersebut Untuk mengalami Apa yang kita Mengenal lebih jauh Mengalami Apa yang tertuliskan Kalau misalnya Dikatakan Tuhan adalah Penyedia Dia adalah Apa namanya Jawa Jairah gitu kan Kalau dalam Teologi Kristen Perjanjian lama gitu kan Kita harus tahu juga Bahwa Oh iya ya Tuhan menyediakan Segala tujuan Itu membuat kita Tidak khawatir Itu yang akan menambah Iman kepercayaan kita Setiap hari Jadi kita Perlu mengalami Apa yang tadi Disebutkan oleh Pastor El tadi Dalam setiap Sifat ataupun Atribut Tuhan Kalau dia Maha tahu Dia maha hadir Dimana saja Tentunya Membuat kita Tidak khawatir Akan Masa depan kita Sekarang Dan nanti Apakah Covid ini Akan berhenti Pandemi Seperti apa Apakah kita Akan merayakan Natal Tuhan maha tahu Semuanya Dan dia Menyediakan Semuanya Itu sifatnya Dan bagi saya Ketika mengetahui Semuanya itu Minta Kepada yang punya sifat Supaya Aku ingin Mengenal Sifatmu Nah itu Itu teologi mana Tadi ya Kira-kira demikian Mas Juh Pertumbuhan 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 Iman Pasti akan 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 didapatkan Ketika kita Mengenal dan mengalami Sifat-sifatnya Oke Thank you Mas Indir dulu deh Mas Dengan pertanyaan yang sama deh Mas Jadi biar tahu nih mas Bahwa Gimana caranya kita bisa terangin Ungungan pribadi antara Allah Sebagai pribadi pencipta dengan Yesus Sorry Gimana kita bisa paham Bahwa atribut Allah itu Bisa ngebantu kita gitu Supaya kita bisa tumbuh dewasa Karena Kita tahu ya Kita butuh banget gitu Untuk mengetahui atribut Allah ini Oke Ya Begini bro Pertanyaan Saya mau mundur dengan pertanyaan Yang sebenarnya sama ditanyakan Ke bro L Atribut Allah itu apa Nah kalau pertanyaan itu Diberikan kepada saya Jawaban saya itu Dari Alkitab Itu dari Roma 1 ayat 2-4 Nah ini Ini Gayanya mas Chris Saya curi duluan ini Baca firman Tuhan Ya kan Roma pasal 1 ayat 2-4 Itu menurut saya Itu bagian dari Pengalaman saya Pengalaman saya Sebagai seorang Kristen Saya gak bisa ngomong Pengalaman orang lain Tapi saya bisa ngomong Pengalaman saya Nah ketika saya ditanya Tuhan itu kayak apa Menurut saya ya Yang tertera dalam Roma pasal 1 ayat 2-4 itu Saya baca ya teman-teman ya Bunyinya kan Injil itu telah dijanjikannya Sebelumnya dengan Perantaraan nabi-nabinya Dalam kitab-kitab suci Tentang anaknya Yang menurut daging Diperanakan dari keturunan Daud Dan menurut roh Kekudusan dinyatakan oleh Kebangkitannya Dari antara orang mati Bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita Pertama Ada elemen-elemen Yang sangat penting disitu Ayat-ayat ini Bicara mengenai Injil Saya mengalami Allah Itu berarti Saya mengalami Injil Saya mengalami Kabar baik Saya mengalami Berita keselamatan Itu narasi Yang saya alami Itu narasi Yang saya hidup Injil Nah Injil itu Isinya apa Injil itu tentang Yesus Kristus Yesus Kristus Yang secara Daging Dia adalah keturunan manusia Keturunan Raja Daud Tetapi juga Dalam ayat ini jelas Dia dibangkitkan oleh Kuasa Roh Kudus Sebagai anak Allah Nah Maka sekarang Pertanyaannya Kemudian Siapa Allah Nah Dari sini Saya melihat Allah itu Dalam narasi ini Saya alami Sebagai Allah Yang Tidak mungkin Saya Bisa Pisahkan Dari apa Yang Dia kerjakan Di dalam Dan melalui Yesus Kristus Dan kuasa Roh Kudus Itu Itu narasi Saya Itu pengalaman Yang saya Lihat Nah Itu pertama Lalu Saya ingat Ada satu Buku yang Sangat sederhani Buku yang Dibuat oleh Seorang teolog Yang Luar biasa Dia itu Punya Dua gelar Doktor Teologi Satu Dari Jerman Satunya Lagi Post Doktoral Itu Di bawah Bimbingan Teolog Besar Kalba Namanya Robert Jensen Dia meninggal Beberapa Waktu yang Lalu Dia seorang Teolog Lutera Nah Dia itu Membuat Buku yang Sangat Sederhana Percakapan Dengan Cucunya Yang Umurnya Delapan Tahun Nah Jadi Luar biasa Kan Orang yang Peter Ini Ngomong Kepada Anak Kecil Yang Sederhana Sang Cucu Ini Bertanya Dia bertanya Bagaimana Kita tahu Seperti apa Wujud Allah Itu Bagaimana Kita melihat Wujud Allah Itu Kayak Apa Nah Robert Jensen Ternyata Memberikan Jawaban Yang Mirip Seperti Yang Saya Tadi Sampaikan Dia Menjawab We Know What He Is Like On Account Of Jesus Jadi Kita Tahu Tuhan Siapa Tuhan Itu Ya Lihat Catatan-catatan Mengenai Tuhan Yesus Nah Jadi Bagi saya Starting point Ini Real Starting point Ini Jelas Starting point Ini Tuh Tuhan Abstrak Jadi Saya Mengalami Alah Ya Karena Mengalami Berita Keselamatan Nah Kalau Begitu Pentingnya Apa Dalam Kehidupan Saya Teman-teman Rekan-rekan Semua Saya Yakin Begini Apapun Konsepsi Gambaran Imaji Metafora Yang Kita Miliki Tentang Apapun Penjelasan Mengenai Sifat Natur Atribut Apapun Tentang Alah Itu Akan Melahirkan Sesuatu Yang Baru Yaitu Pertanyaan Baru Yang Adalah Alah Yang Kayak Begini Itu Menuntut Etika Seperti Apa Dalam Hidup Saya Saya Harus Hidup Kayak Apa Jadi Bagi Saya Sendiri Ketika Saya Mengenal That God Is The God Of Jesus Christ Ada Tuntutan Etis Yang Saya Hidupi Yaitu Saya Menjadi Manusia Yang Baru Saya Hidup Di Dalam Kuasa Kebangkitannya Saya Hidup Bagaimana Berrelasi Dengan Orang Orang Yang Sesama Kristen Sesama Agama Tetapi Juga Dengan Orang Orang Yang Berbeda Dengan Agama Saya Juga Berrelasi Dengan Ciptaan Allah Semesta Ini Baik Itu Hewan Binatang Maupun Tumbuh-tumbuhan Dan Segala Sesuatu Yang Allah Ciptakan Nah Jadi Begitu Menurut Saya Gambaran Kita Tentang Allah Akan Melahirkan Etika Seperti Apa Yang Harus Kita Kerja Wow Oh Gila Panas Panas Gue dingin Disini Bagus Bagus Karena Bagi Lu Dingin Ada Pertanyaan Yang Bener Dijawab Karena Gini Tadi Nindio Udah Jelasin Dengan Atribut Menyebut Kristus Nah Ini Pertanyaan Dari Pemirsa Yang Kita Bahas Kita Tahu Bahwa Ciptaan Itu Gak Bisa Mengklaim Dirinya Sebagai Pencipta Lalu Gimana Kita Bisa Menerangkan Hubungan Pribadi Antara Allah Sebagai Pribadi Pencipta Dengan Yesus Yang Adalah Manusia Yang Itu adalah Ciptaannya Nah Itu Pertanyaan Dari 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 Gimana Kalau Buat Aku Kita Mesti Lihat Si Yesus Ini Menurut Si Lady Ini Siapa Gitu Kalau Berdasarkan Wahyu Yang Tuhan Berikan Melalui Firman Tuhan Kita Bisa Menyimpulkan Yohannes 1 Ayat 1 Pada Mulanya Firman Firman Itu bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Sang Firman Dan Tanpa Firman Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Jadi Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Yesus Itu Bukan Ciptaan Melainkan Dia Adalah Allah Yang Mencipta Gitu Jadi Coba Tampilin Bang Ininya Pertanyaannya Saya Jadi Tidak Cuma Cuma Tidak Ciptaan Tidak Bisa Mengklaim Dirinya Sebagai Pencipta Lalu Bagaimana Kita Bisa Merahan Hubungan Pribadi Antara Allah Sebagai Pribadi Dengan Yesus Yang Adalah Manusia Oke Jadi Prinsip Bahwa Yesus Itu Adalah Ciptaan Itu Tentunya Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Karena Itu Nanti Jatohnya Akan Seperti Arianisme Seperti Saksi Oval Seperti Itu Tapi Kita Sebagai Orang Percaya Berdasarkan Teks Yang Tertulis Di Dalam Firman Tuhan Kita Menyimpulkan Bahwa Yesus Itu Adalah Allah Dan Di Yohanes 1 14 Kan Dengan Jelas Juga Dikatakan Bahwa Firman Itu Yang Telah Ada Bersama Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Telah Menjadi Manusia Tinggal Di Antara Kita Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Jadi Pertanyaan Ini Rasanya Kurang Tepat Karena Berdasarkan Firman Tuhan Kita Temukan Kita Simpulkan Bahwa Yesus Itu Adalah Pencipta Dan Dia Bukan Ciptaan Kayak Gitu Nice Oke Om El Boleh Lengkapi Dari Pertanyaan Udah Dari Apa Yang Gue Tangkap Gini Gue Akan Selalu Kalau Ini Pertanyaan Dia Kan Gini Dia Taruh Orang Luar Yang Dia Bilang Yang Gue Tangkap Pertanyaannya Gini Kenapa Yesus Bisa Ngaku Ngaku Bahwa Dia Hubungan Allah Bener Gak Itu Pertanyaannya Kalau Pakai Konsep Ini Gue Selalu Masuk Ke Sebuah Argumen Argumen Dari C.S. Lewis Namanya Lewis Trilema Gue Masuk Dari Sini Nomor Satu Kita Harus Ngerti Bahwa Jelas Apa Namanya Bagi Dari Apa Yang Gue Pajian Teksnya I'm Clear Bahwa Yesus Ngaku Nomor Satu Dia Ngomong Bahwa Dia Itu Bukan Sekedar Manusia Biasa Buktinya Dia Disalib Kalau Dia Gak Ngaku Dia Gak Mungkin Disalib Sesimpel Itu Bukti Bahwa Dia Menista Agama Bahkan Dia Dia Pertanyaan Gue Orang Macem Apa Yang Ngaku Bahwa Dia Ini Divine Being Cuma Ada Tiga Komodit Lewis Satu Liar Pembohong Dia Boong Atau Kedua Orang Gila Lunatic Atau Yang ketiga Beneran He is Lord Cuma Ini Tiga Doang Tinggal Kita Telusurin Is he Liar Dia Bohong Gak Apakah Dia Bohong Dan Terbukti Kalau misalnya Dia Bener Kita Telusurin Kalau misalnya Nubuatannya Bener Semuanya Kejadian Dia Gak Bohong Berarti Kedua Apakah Dia Orang Gila Kalau Orang Gila Pasti Bikin Sesuatu Yang Sporadis Orang Gila Tapi Terbukti Bahwa Segala Hal Yang Dilakukan Menurut Sejarah Rapi Dia Tidak Bertingkas Seperti Orang Gila Bahkan Tidak Ada Omongan Bahwa Dia Orang Gila Ya Kerasukan Setan Ada Sekali Sekali Cuma Dia Nah Yang Ketiga Jadi Kalau Dia Bukan Layar Bukan Lunatic Ya Tinggal Yang Ketiga He Is Lord Soalnya Gue Bisa Mengerti Bahwa Sebagai Seorang Yang Pernah Agnostik Gue Bisa I Can Really Relate With This Question Karena Gue Juga Bertanya Maksudnya Orang Macem Apa Yang Bertanya Yang Ngomong Bodeng Aku He Kalaupun Apa Namanya Kalaupun Fakta Walaupun Tidak Ada Kitab Yohanes Bukti Bahwa Dia Bener Disalibkan Karena Penistaan Agama Itu Bagi Gue Itu Sesuatu Yang Jelas Bahwa Dia Ngomong Sesuatu Yang Harusnya Dia Tidak Bicarain Jadi Gue Lebih Ngarah Kesitu Gue Percaya Gue Belajarin I Am Convin That Jesus Is Not A Liar Kedua I See That Jesus Is Not Lunatic Dia Gak Gila Dia Tau Apa Yang Ngomong Dia Juga Bukan Pembohong Sudah Kalau Dia Bukan Dua Itu Siapa Lord Gue Cuma Berangkat Dari Situ Akhirnya Itu Yang Bikin Gue Berdamai Dengan Statement Karena Louis Trilema Ini Itu Yang Bikin Gue Berdamai Ya Pasti Itu Nggak Buat Kita Ngerti Bahwa Tuhan Itu Besar Banget Gitu Kan Gue Mau Nanya Sama Peter Chris Tau Boala Itu Besar Yesus Luar Biasa Besar Tapi Gimana Gimana Yang Terjadi Dulu Di Jaman Yesus Suatu Dia Berjalan Di Bumi Siapa Dia Siapa Yesus Menurut Keluarganya Pada Waktu Itu Karena Keluarganya Lihat Yesus Sebagai Manusia Banget Dia Tau Kegiatannya Sehari Hari Gimana Ini Bisa Berhubungan Gimana Bisa Relate Sebagai Dia Adalah Allah Itu Sendiri Gitu Gue Nyambung Kepada Yang El Tadi Katakan Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Menjadi Bukti Apa Yang Dia Katakan Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Menjadi Bukti Apa Yang Dikatakan Secara Sejarah Kita Bilangin Sejarah Dalam Konteks Abad Pertama Orang Sangat Orang Israel Sangat Mengharapkan Sosok Penyelamat Mesayah Secara Generik Nama Mesayah Adalah Penyelamat Dan Kita Tahu Sejarah Mencatat Ada Begitu Banyak Orang Yang Ngaku Mesayah Bahkan Imam Kepala Juga Mengatakan Udah Biar Saja Ini Pasti Sama Seperti Kemarin Yang Ngaku Mesayah Makanya Yesus Pun Dibiarkan Pertama Seperti Itu Yang Terjadi Gamaliel Ngomong Demikian Ketika Yesus Murid-murid Memakai Namanya Untuk Disebut Membuat Sekte Yang Baru Tapi Seperti El Katakan Tadi Bahwa Kata-kata Dari Yesus Yang Membuktikan Bahwa Dia Allah Dia Bilang Dia Katakan Tidak Ada Belum Pernah Ada Tercatat Di Zaman Manapun Orang Yang Berkata Aku Akan Mati Dan Kemudian Tiga Hari Berikutnya Aku Akan Bangkit Tidak Ada Orang Yang Menepati Demikian Hanya Yesus Kristus Itu yang Tercatat Belum Pernah Ada Sejarah Demikian Dan Itu Yang Membuat Saudara Saudaranya Dari Yang Skeptis Itu Menjadi Orang Yang Paling Utama Mendukung Yang Namanya The way Ini Jalan Tuhan Ini Yang Namanya Yesus Kristus Ini Kita Tahu Jakobus Bukan Sepedius Jakobus Yang Menjadi Yang Kemudian Menjadi Bishop Di Yerusalem Dia Adalah Saudaranya Yesus Dia Bersama Juga Dengan Judas Yang Penulis Penulis Surat Itu Jadi Pendukung Daripada Saudaranya Sendiri Dan Dia Bersaksi Bahwa Yesus Adalah Tuhan Jadi Hubungannya Apa Di Awal Orang Orang Sama Seperti El Tadi Ini Siapa Orang Ini Bahkan Orang Orang Juga Mengatakan Dia Orang Gila Zaman Itu Mengatakan Dia Orang Orang Gila Kerasukan Setan Kata Kata Alih Agama Kamu Memakai Apa Belsebu Katanya Pasti Memakai Kekuatan Belsebu Nah Itu Yang Orang Tuduhkan Di Sana Semua Dan Masyarakat Juga Melihat Gitu Berarti Ada Banyak Miracle Maker Yang Bisa Membuat Keajaiban Keajaiban Seperti Yesus Katakan Tadi Ada Yang Begitu Banyak Pastinya Makanya Dikatakan Pakai Kuasa Apa Hanya Satu Yang Tidak Bisa Dibantah Yaitu Dia Membuktikan Kata-katanya Aku Akan Bangkit Di Hari Ketiga Aku Akan Mati Orang Mengomongin Aku Akan Mati Dan Aku Akan Bangkit Di Hari Ketiga Itu Wah Melampaui Semuanya Tidak Pernah Tetet Dimanapun Aku Seridiki Jongko Joyoboyo Juga Tidak Ada Yang Namanya Demikian Sama Sekali Tidak Ada Jadi Orang-orang Pertama Melihat Wah Ini Orang Gila Seperti Tadi El Bilang Wah Ini Pasti Sesat Tapi Kemudian Satu Hal Itu Yang Membuktikan Bahwa Tuhan Bahkan Saudaranya Yang Menolak Dia Yang Skeptis Tiga Saudaranya Kemudian Jadi Pembela Yang Utama Bahkan Martir Bagi Namanya Itu Kalau Melihat Dari Sejarah Saya Katakan Demikian Kata-katanya Dibuktikan Dengan Tindakannya Kata-katanya Dibuktikan Dengan Tindakannya Aku Mau ke Mas Tindion Kita Baik Lagi Pertanyaan Yang Awalnya Kita Tahu Ada Pertanyaan Bahwa Tahu Ciptaan Tidak Bisa Mengklaim Dirinya Sebagai Pencipta Lalu Gimana Itu Bisa Menerangkan Hubungan Pribadi Antara Allah Sebagai Pribadi Pencipta Dengan Yesus Manusia Sendiri Nah Menurut Mas Nindio Kenapa Kira-kira Kenapa Orang Bisa Menanyakan Pertanyaan Seperti Ini Mas Terima Kasih Bro Ini Pertanyaan Valid Dan Ini Pertanyaan Yang Sangat Bagus Dan Sebenarnya Kuncinya Justru Ada Di Allah Sebagai Pribadi Pencipta Disini Penting Allah Adalah Pencipta Nah Pertanyaan Selanjutnya Dan Pertanyaan Yang Dipergumulkan Oleh Orang Orang Kristen Sejak Abad Pertama Adalah Kalau Ini Allah Yang Menciptakan Dan Dunia Itu Diciptakan Allah Itu Imaterial Dunia Itu Material Allah Itu Roh Dan Kita Ini Punya Materi Terus Pertanyaannya Adalah Tujuan Akhirnya Apa What is The end Apa Itu Goalnya Karena Ini Materi Ini Roh Terus Kemudian Ini Materi Lalu Tujuannya Apa Ini Dua Hal Yang Berbeda Sama Sekali Nah Alkitab Baik Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Narasi Tentang Allah Di Dalam Alkitab Itu Adalah Allah Yang Hadir Di Tengah Tengah Umatnya Allah Yang Menyertai Umatnya Allah Yang Hadir Di Dalam Ciptaannya Yes Dia Transcendent Kata Bruel Tadi Tetapi Ada Unsur Dia Juga Imanen Dia Hadir Dia Bersama Dengan Kita Dia Dekat Dia Intim Dengan Yesus Kristus Sendiri Berdoa Dalam Doa Yang Dia Ajarkan Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Jadi Apa ini Ini Justru Inti Dari Apa itu Injil Apa itu Keselamatan Bahwa Surga Akan Turun Ke Bumi Dan Akan Bersatu Dengan Bumi That's it Disini Sangat Penting Dan Tuhan Yesus Tidak Mengatakan Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di surga Seperti Di surga Surga Is not Our end Tetapi Our end Our goal Is Bahwa surga Itu akan Bersatu Dengan Bumi Yang roh Itu akan Bersatu Dengan Materi Sang Pencipta Akan Bersatu Dengan Cipta Ini Narasi Kitab Suci Narasi Alkitab Nah Sekarang Pertanyaannya How Pertanyaannya Bagaimana Pertanyaan itu Dijawab oleh Iman Kristen Yaitu Di dalam Yesus Kristus Siapa dia Dia adalah Allah Manusia Jadi di dalam Yesus Kristus Sudah Perfect Persatuan Ini Jadi dengan Kata lain Kalau kita Mau tahu Goal kita Itu seperti Apa Kalau kita Mau Tujuan Kita Seperti Apa Look At Jesus He Is God Nah Makanya Disini bro Menurut saya Juga Penting Untuk Kita Distingsikan Kita Harus Bedakan Ketika Bicara Apakah Yesus Itu Manusia Ataukah Allah Karena Di dalam Sejarah Gereja Dalam Perjalanan Orang Kristen Dan Gereja Tuhan Itu Mencoba Merenungkan Bagaimana Kita Ngomong Tentang Yesus Justru Hal Yang Sangat Penting Adalah Dia Allah Dan Manusia Tetapi Dia Bukan Sekedar Allah Bukan Sekedar Manusia Jesus Is God Man Dua-duanya Ini gak Bisa Dipisahkan Dia Adalah Allah Manusia Dengan Kata Kata Lain Kalau Kita Mau Tau Tujuan Kita Akhirnya Seperti Apa Look at Jesus Kita Pandang Dia Kita Ikuti Dia Kita Berpartisipasi Di dalam Kehidupan Dia Itulah Tujuan Akhir Dari Kehidupan Setiap Pengikut Yesus Amin Haleluya Keri bro Keri Pendetanya keluar Ini Pendetanya Semangatnya keluar Kelihatan Banget Gitu Langsung dulu Komrendi Dulu Kalau Gitu Komrendi Kita Bahasa Pertanyaan Yang muncul Di komen Facebook Dari Brian Parananda Dia bilang Suara Pastor Tanya Tuhan 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 Apakah Tuhan Mampu Menciptakan Batu Yang Sangat Berat Sampai Dia Tuhan 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 Tolong Yang lain Dulu Jawab Aku Pusing Pertanyaan Sebenarnya Ini satu pertanyaan Yang ada di quote Sebetulnya Karena ada pertanyaan Yang modelnya Ngangkat Atau Dia Nggak mau Mendorong Ayo Ren Gimana Oke deh Reddy Lagi Pusing Peter Peter Chris Bantuin Iya Om Peter Chris Gimana Om Apa pertanyaannya Gimana Jadi gini Tadi ada pertanyaan di Facebook Aku baca ini Tuhan Karena aku Dan dia Maha Pencipta Pertanyaannya Apakah Tuhan Dapat Menciptakan Batu Yang sangat Berat Sampai Dia Nggak Bisa Ngangkat Batu Itu Aku Akan Menjawab Gini Bahwa Mas Nindio Tadi mengatakan Bahwa Tuhan Itu Roh Dan Ciptaannya Adalah Imaterial Gitu Jadi Bukan Bukan Kalau Bisakah Tuhan Membuat Ciptaan Yang Dia Tidak Bisa Hadapi Jawabannya Enggak Mungkin Karena Dua hal Yang Berbeda Memakai Premisnya Mas Nindio Tadi Bahwa Tuhan Adalah Sesuatu Yang Imaterial Dan Ciptaan Adalah Material Jadi Tidak Akan Tidak Akan Pernah Pernah Nyambung Dan Kemudian Ketika Melihat dari Premis Di atas Tadi Si Pastor L Dibilang Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Di Luar Di luar Ciptaan Jadi Jadi Bagaimanapun Seberat Apapun Apapun Yang Dia Ciptakan Tidak Akan Pernah Melebihi Sang Penciptanya Karena Menurut Saya Tidak Masuk Akal Banget Menurut Saya Yang Ini Orang Pada Sekolah Semua Aku Enggak Sekolah Sendiri Pusing Pertanyaan Demikian Dengan Terminologi Akademik Tapi Bagi Saya Dalam Tataran Yang Para Pencipta Pencipta Biasa Misalnya Dia Tidak Tidak Menciptakan Benda Yang Tidak Mungkin Dia Tidak Bisa Memperbaikinya Itu Karena Dia Menciptakan Itu Segala Hal Elektronik Dan Segala Macamnya Yang Dicitakan Sekarang Kita Pakai Manusia Sebagai Pencipta Benda Elektronik Selalu Ada Selalu Ada Jalan Keluar Untuk Memperbaiki Atau Menghadapi Kesultan Kesultan Benda Ciptaannya Apalagi Sekarang Kalau Kita Komparasikan Dengan Tuhan Yang Sedemikian Luar Biasanya Masa Kita Bertanya Bahwa Dia Tidak Sanggup Menghadapi Benda Yang Diciptakannya Gitu Sih Kalau Manusia Saja Bisa Menghadapi Setiap Kesulitan Yang Disebabkan Oleh Benda Ciptaannya Wadah Trouble Soting Dan Segala Macamnya Apalagi Tuhan Yang Jelas Kita Tidak Bisa Samakan Dengan Inventor Atau Kreator Dari Manusia Artificial Intelligence Sekalipun Menurut saya Demikian Dari Apa Yang Saya Lihat Premis Tadi Dan Kemudian Yang Saya Alami Juga Tidak Mungkin Tidak Mungkin Gitu Oke Nah Udah dibantu Terus sama Mas Bati Gini 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 Kalau Ada yang Nanya Ada yang nanya Sama lo Lo mau jawab Apa Tuhan Bisa gak Nciptain sesuatu Yang lebih dari Kuasanya Nah Lo Itu akan Jawab Gimana Tuhan Nciptain sesuatu Yang lebih dari Kuasanya Pertanyaanku Buat apa Buat apa Tuhan Nciptain Sesuatu Yang lebih dari Kuasanya Aku sendiri Gak Apa ya Gak Bisa Belum bisa Menangkap Maksud dari Orang Yang mempertanyakan Tuhan Menciptain sesuatu Yang lebih dari Kuasanya Buat apa Kalau menurut aku Itu yang aku Tanya sama dia Aku menjawab Pertanyaan Dengan pertanyaan Jadi itu jawaban Iya Aku akan tanya Sama yang nanya Buat apa Tuhan Ciptain Sesuatu yang Lebih besar Dari kuasanya dia Gitu Oke Teman-teman Ada yang Mau nanggapin Dari apa yang Randy tadi bilang Keren Keren Sebenarnya Sudah di jawab Semua ya Tapi Saya mau mencoba Melihat dari Sisi ini Sisi Pertanyaan ini Sebenarnya Pertanyaan Mengenai Apa sih Sebenarnya Kemahkuasaan Tuhan itu Apa Kemahkuasaan Tuhan itu Dan pertanyaan ini Sendiri Kontradiktif Pertanyaan yang Enggak bisa Dijawab Tetapi Sekontradiktif Apapun Pertanyaan itu Pertanyaan ini Muncul dari Curiosity Iya kan Dari Sebuah hal Yang Yang Ingin tahu Kalau memang Allah itu bisa Tapi ternyata Enggak bisa Itu gimana Terus kemudian Mengatasinya Tetapi Saya mau Jawabnya Sebenarnya Dari Sisi Bertanya Tentang What is God's power Apakah God's power Itu Sekadar Dia berkuasa Untuk Mengadakan Sesuatu Dari yang Tidak ada Menjadi ada Apakah Allah itu Berkuasa Seperti Allah itu Zapping Something Begitu ya Kayak Bikin Mujizat Atau Bikin apa Itu Terus Kemudian Jadi Atau Ada Sesuatu Yang Lebih Daripada Sekadar Allah Itu Menjadikan Sesuatu Katakanlah Allah berkuasa Membuat Mujizat Tetapi Mujizat Itu Untuk Apa Menurut Saya Apa Yang Dikatakan Dalam Kitab Suci Mengenai God's Power God's Power Mengadakan Sesuatu Menurut Saya adalah He loves Something Into Being Jadi Allah itu Karena cintanya Itu dia Mengadakan Sesuatu Dan karena Dia mencinta Maka Dia memberikan Kebebasan Untuk Yang Diciptakan Itu Yang Diciptakan Itu Bisa Mengasihi Allah Kembali Atau Menolak Allah Jadi Pertanyaan Bro Randy Yang Tadi Jadi Pertanyaan Ini Untuk Apa Nah Itu Juga Akan Terus Kemudian Mempertanyakan Balik Pertanyaan Tadi Apakah Bisa Allah Menciptakan Batu Yang Sedemikian Besar Sehingga Allah Tidak Bisa Mengatakan Menurut Saya Apakah Batu Itu Memang Diciptakan Untuk Mengasihi Allah Apakah Batu Itu Diciptakan Untuk Kemudian Merdeka Menjadi Dirinya Sehingga Dia Bisa Mengasihi Sesama Kalau Enggak Apa Pentingnya Menanyakan Menurut Saya God's Power Itu Sangat Religious Dengan God's Love Dan God's Gift Of Freedom Thank Thank you Thank you Nah Itu Maksud Saya Tadi Buat Apa Sudah Dibantu Dua pihak Bagus Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Udah Jawabin Pertanyaan Kita Dan Nggak Kerasa Banget Ini Sudah Satu Jam Kita Ngobrol Padat Banget Apa Yang Kita Bahas Kayaknya Gue Minta L Minta L Untuk Boleh L Lo Bisa Simpulin Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Dan Ya Lo Simpulin Apa Yang Kita Bahas Hari Nen Apa Kepada Orang Yang Nanya Pertanyaan Tadi Teman Teman Apa Yang Kami Ngobrolin Ini Adalah Cara Kami Yang Belajar Atau Atlus Cara Kami Untuk Bisa Ngobrol Apa Membicarakan Hal Yang Memang Ini Di Luar Nalar Kami Bahwa Tuhan Gimanapun Teman Teman Harus Mengerti Bahwa Tuhan Di Luar Nalar Kami Tapi Kami Juga Percaya Bahwa Tuhan Saking Besar Tapi Dia Pengen Dekat Dan Relate Sama Kita Sehingga Kalau Dari Yang Saya Liatin Semua Benang Merah Dari Ketransendenan Tuhan Dan Keimanan Tuhan Itu Semua Terkumpul Dalam Satu Pribadi Yang Benama Yesus Kristus Semuanya Dari Tadi Benang Merah Cuma Yesus Kristus Jujur Cuma Itu Benang Merah So Saya Gak Tahu Dengan Kalian Teman Teman Tapi Kalau Ada Yang Atheis Disini Ada Agnostik Yang Nonton Tapi Gak Ada Salahnya Kamu Pay attention Sama Kehidupan Yesus Kristus Karena Gini Kalau Saya Boleh Bayangin Yesus Kristus Dia Dia Bilang Dia Adalah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Ini Bukan Cuma Retorika Tapi Dia Sediri Gue Zerimikin Kenapa Dia Disebut Jalan Tapi Yang Menarik Adalah Bahwa Memang Kalau Misalnya Memang Suatu Saat Kepenuhan Bahwa Allah Bisa Bersatu Dengan Yang Imaterial Dan Bersatu Dengan Material Berarti Benar-benar Yesus Literally Is The Way Dia Berarti Jembatannya Benar-benar Karena Dia Hanya Dalam Dia Bahwa Ada Allah 100% Dan Kemanusian 100% Berkumpul Disitu So Usul Saya Teman-teman Belajarlah Untuk Coba Melihat Isus Krisus Ini Belajar Untuk Melihat Siapa Dia Karena Justru Dia Ada Pintu Dia Jalan Dimana Kamu Bisa Mulai Mengenal Allah Itu Saya tahu Bahwa Semua agama Punya Konsep Allah Sendiri Semua agama Punya Konsep Berpikir Sendiri Tapi Saya Mempercaya Bagini Ini Saya Tutup Dengan Satu Statement Kayak Gini Bahwa Agama Itu Sepada Dasarnya Rata-rata Semua Sama Bahwa Semua Itu Ibarat Seseorang Yang Pengen Pergi Naik Ke Gunung Dan Ibarat Tuhannya Di Gunung Semua orang Pengen Pergi Naik Gunung Dan Mereka Dengan Segala Cara Mereka Mau Naik Ke Atas Tapi Yang Membedakan Kristian Dari Yang Lain Adalah Yang Kita Yang Tadi Mau Naik Gunung Tuhan Yang Turun Gunung Yang Perin Kita I Think That's The Most Powerful Thing About Kristian Buat Semua Mau Naik Gunung Untuk Ketemu Sang Pencipta Ini Sang Pencipta Yang Turun Untuk Dia Ketemu Sama Kita So I Think Teman-teman Saya Mempercaya Bahwa Menurut Prinsip Kreatif Sedikit Lebih Beda Itu Lebih Baik Dibanding Sedikit Lebih Sempurna So Jadi Bagi Saya Konsep Saya Gini Bahwa Kamu Lihat Kami Gak Pernah Merasa Diri Kami Superior Dari Yang Lain Tapi Inilah Perbedaan Yang Kami Bisa Punya Bahwa Sang Sang Pencipta Sang Awal Dari Semuanya Sang Awal Dan Sang Originator Sang Originator Ini Dia Berinkarnasi Dan Menjadi Manusia Biasa Untuk Bisa Dekat Sama Kita So Saya Rasa Kalau Kamu Masih Punya Hati Saya Rasa Kamu Perlu Semuanya Kembali Mewaranya Pada Kristus Dan Itu Hal Luar Biasa Oke Terima kasih Terima kasih Pastor Indio Aku panggil Pastor aja Kali Ya Pasti Oh Iya Pasti Lalu Kita Kita Mau Untuk Pacari Kita Mau Undang Kamu Semua Juga Teman Teman Yang Kita Lihat Acara Ini Untuk Please Join Us Kita Hari Kamis Jam 7 Malam Kita Ada Event Satu Event Yang Namanya Dialog Teogisitas Iman Ini adalah Webinar Yang Sudah Berjalan Dan Berkati Banyak Orang Kita Undang Kamu Untuk Ikut Disampaikan Oleh Pak Bambang Nur Sena Yaitu Tentang Sekelas Penemuan Nak Hamadi Maria Maklina Apakah Dia Istri Yesus Ini Yang Sekarang Lagi Happening Di Dunia Online Bisa Jawab Kalau Ada Orang Nanya Ini Gimana Saya Mesti Lakukan Apa Saya Mesti Jawab Teman Teman Bisa Ikuti Pada Hari Kamis 12 November Jam 7 Malam Dan 100.000 Rupiah Sebagai Pendaftarannya Dan Teman Teman Bisa Masuk Bitly Dialog Lintas Iman Bitly Dialog Lintas Iman Untuk Mendaftar Atau Bisa Bisa Lagi Teman Teman Juga Bisa Ikuti Webinar Lagi Yang Disampaikan Oleh Pendeta Esra Soru Ini Satu Tema Tentang Dawa Bapak Kami Dawa Bapak Kami Di Matius Dan Lukas Ditemukan Berbeda Satu Lebih panjang Daripada Yang Asli Teman Teman Bisa Ikuti Webinar Ini Di Hari Senin 16 November Biar Pendaftarannya Teman Teman Bisa Ikuti Dengan Klik Link Diskusi Online Pijar TV Menghubungi Sundari 0813 130 5882 Dan Juga Terima kasih Kepada teman-teman Semua Yang Sudah Ikut Terus 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 Mas Nindio Yang Bangun Pagi Selamat Sundari New York Terima kasih Sudah Sudah Sumber Kita Buat Pastor Randy Lalu Pastor L Dan Peter Chris Terima Sudah Gabung Dan Minggu Depan Kita Mengundang Kamu Semua Untuk Terus Ikuti Acara Selasa Berbagi Jam 17 15 Indonesia Barat Hanya Di Pijar TV Dan Kita Semua Mau Ngucapin Salam Terang Bagi Indonesia God bless Terima Terima Aku Pernah Ditanyain Batu-batu Itu Tidak Tidak